Intro Saya ingin mendengar jawaban yang menggantung tadi Pak Ito Soal di media sosial bahwa ternyata muka Peggy yang dicari dengan muka Peggy yang ditangkap sekarang itu Mukanya berbeda jauh Pak Mungkin kita bisa lihat dulu ya di layar kaca mungkin sembari untuk menjawab ini Pak Ito Gimana Pak Ito? Kalau menurut saya jangankan di Indonesia ya Tapi di negara-negara lain pun apalagi di negara-negara maju ya Itu perubahan seseorang itu fisik dari umur ya Dari lamanya waktu kemudian juga ada yang dibuat memang melalui satu operasi gitu ya Ada operasi plastik tapi ini kan dia nggak mungkin Cuman dia ini adalah bagaimana perubahan dari 8 tahun yang lalu dan sekarang Kita tidak bisa menyamakan mukanya si Peggy ini yang sekarang seperti dulu Pasti berbeda ya Saya juga melihat ya Saya melihat tentunya perubahannya itu kan daripada pihak penyidik Polda itu juga mereka sudah melakukan pendalaman Mereka juga nggak mau namanya salah tangkap ya Karena itu sangat berisiko bagi kepolisian kalau salah menangkap dia Jadi apa yang sekarang dirilis itu sudah melalui satu pendalaman melalui bagaimana proses dia berganti nama Dia berganti alamat dan dia kemana saja tempatnya itu dari pihak Polda sudah ada sekarang semua Tapi yang paling penting kan bagaimana si Peggy yang ditangkap sekarang terkait dengan kasus yang sudah diputus melalui pengadilan Itu yang paling penting sehingga nanti pemberkasan dia tentunya beda Jadi pemberkasannya beda dan biasanya kalau di kepolisian dikenal tiga jenis laporan Laporan A itu biasanya kalau seorang petugas melihat di jalan satu kejahatan dia melaporkan Yang B itu apabila orang yang terlibat melapor Yang C ini adalah pengembangan Seperti ini Peggy nanti akan dibuat laporan model C Nah sehingga di sana akan dibuat berkas khusus Tetapi saksi-saksinya adalah para narapidana yang sekarang sedang dibon Sedang dipinjam oleh Polda Mudah-mudahan kita bisa mengungkap yang lebih jelas peran daripada Peggy Dan perang dari 8 orang ini sehingga akan menempis anggapan bahwa terjadi salah tangkap Oke, nah tapi ini juga ada berada informasi bahwa ternyata penangkapan mereka Yang sudah jadi terpidana sekarang berada di dalam penjara Itu mereka ditangkapnya oleh satu narkoba Pak Seharusnya kan ini bukan kasus narkoba Kenapa justru mereka pada saat itu ditangkap narkoba Ini juga menimbulkan tanja-tanya di masyarakat Ini secara khusus saya melihat kasus ini Ayah daripada almarhum Eki itu kan bertugas di kepolisian kebetulan dinas di narkoba Ya mungkin masyarakat media ataupun yang memviralkan itu tidak mengerti masalah yang sebenarnya Jadi saya sudah ngecek langsung bahwa yang bersangkutan itu bersama anggota reserse Dia ngajak anggota reserse untuk bisa menindaklanjuti laporan Ataupun informasi dari dua orang yang saat ini yang rame disembunyikan Sebetulnya kalau dalam satu kasus itu boleh saja kita harus melindungi saksi Dua orang saksi ini Sehingga setelah dilakukan penangkapan Yang menangani semua adalah bukan ayahnya Eki Tapi unit khusus reserse yang memang dia menangani kasus itu Jadi tidak ada SOP yang dilarang atau yang dilanggar? Tidak ada sama sekali Kan gini mbak ya Kalau misalnya ada satu laporan ya dari seseorang Ada misalnya tersangka Kalau kita nunggu harus buat surat perintah dulu Atau minta surat perintah pengadilan mungkin orang itu sudah lari kan Jadi kita amankan dulu Kemudian baru kita lengkapi dengan surat penangkapan yang bersangkutan Nah kemudian yang kedua Sekarang kan orang banyak bertanya bahwa Kok kasus ini kira-kira lama gitu ya di tanganinya Saya tadi sampaikan bahwa penanganan satu kasus ini juga Akan menjadi beban bagi penyidik apabila ada kasus-kasus lain yang masuk Sehingga kadang-kadang mbak Jangankan anggota reserse Ada anggota sahabara yang punya latar belakang reserse Atau anggota narkoba atau anggota kremsus Yang dilibatkan dalam penanganan kasus ini Itu adalah yang berlaku saat ini Karena apa? Sumber daya manusia kita memang sangat terbatas di kepolisian ya Apalagi untuk mengejar DPO Sementara dia mau mengejar DPO Tapi dia sudah dihadapkan dengan masalah Dengan berkas perkara lainnya ya Yaitulah kesulitan yang mungkin bagi masyarakat awam Tidak terlalu apa faham ya Yang tentunya disini saya juga menyampaikan Itulah yang mendalami teman-teman di reserse Jadi kalau dikatakan reserse itu Rata-rata orang harus mempunyai mental dan juga kesabaran yang luar biasa Saya mengalami mbaknya itu Pak soal dari orang tuanya Eki Saya jadi teringat ada statement dari kuasa hukum pada saat itu dalam program di TV One juga Mengatakan bahwa pada saat itu ada seorang saksi yang tengah berada di depan sekolah Lagi duduk-duduk ditanyain Inisialnya kalau gak salah Dede dan Sueb Kalau gak salah begitu namanya Nah ini dua Aeb kalau gak salah ya Dan dua-duanya ini kan ayah Eki ini mengetahui bahwa terduga pelaku itu dari keterangan dua orang ini Kalau tidak salah demikian Tapi ternyata ketika persidangan katanya dua orang ini gak dihadirkan pak Gini pak saksi itu adalah persyaratannya orang yang melihat Orang yang mendengar dan orang yang mengetahui Kalau saksi harus dihadirkan Kita ingat kasusnya misalnya di Amerika Atau kasus korupsi ya Ini kan atau whistleblower Mereka itu pasti dilindungi bahkan Kalau perlu identitasnya itu dihilangkan Seperti di Amerika di daerah Grand Canyon itu Saya pernah kesana ada satu daerah tak bertuan Yang mengisi disana adalah saksi-saksi yang dirindungi Nah ini pun juga dia memang tidak dihadirkan Tetapi kan tergantung daripada hakim Kalau misalnya dari pihak kuasa hukum mengatakan Mereka minta dua orang saksi ini dihadirkan Kalau hakim menganggap bahwa ini akan membahayakan mereka Karena hakim berpikiran yang daripada kelompok geng Tentunya ini kan sesuai hukum tidak melanggar hukum Dan itu tentunya kewenangan daripada hakim Jangan kemudian disalahkan seolah-olah polisi menjemukikan Tidak mungkinlah Tapi dari dasar dua orang inilah bisa terungkap Banyak pertanyaannya Mbak Atisa Kak orang itu ada di tempat lain Waktunya tempat lain Di dalam kejahatan ini ada namanya lokus dirikti Tempat kejadian perkara Ada tempus dirikti Yaitu saat kejadian itu terjadi Dan ada tempus dirikti lain Jadi waktu kejadian dimana ini sudah terjadi Jadi orang itu kebetulan ditangkap setelah kejadian awal ini Mungkin sudah berapa jam, berapa hari, berapa bulan bisa saja Tapi bukan berarti orang itu tidak ini Kemudian ada satu lagi yang mengatakan Saka saya tidak kenal Duh memang kalau berbuat kejahatan harus kenal sama orangnya Kan belum tentu Kalau secara spontan dia Karena bersama teman-temannya ingin melakukan sesuatu Kan bisa saja Tapi kembali saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan Bahwa mereka ini bersalah Karena saya bukan hakim Yang tahu mereka bersalah adalah hakim Dan tentunya saya berharap Bahwa keputusan ini betul-betul murni adalah Untuk memberikan kepastian dan keadilan Bagi siapa? Bagi korban Korban menutup keadilan kan? Tentunya kalau ini nanti kemudian Satu saat ada keputusan lain Ya saya katakan bahwa saya tidak dalam kapasitas menilai Karena saya bukan hakim Saya hanya menganalisa Dari manajemen penyidikan Dari sistem peradilan pidana Dan juga dari pengalaman saya Saat menjadi anggota RASER Tapi berarti bisa dikatakan Dari sudut pandang Bapak Pengalaman Bapak Pernah dibarareskrim begitu Sebagai kabarreskrim bahkan Secara manajemen ini gak ada yang miss Semua dilakukan secara baik Sejak 8 tahun yang lalu Sejak 2016 27 Agustus 2016 Kasus ini kemudian Mencuat Begitu terjadi Ini gak ada yang miss sama sekali Gak ada Nah kenapa kasus ini sekarang menjadi perhatian Setelah 8 tahun Muncul sekarang menjadi isu Sehingga menjadi perhatian khusus kan Tapi kan kalau misalnya tidak Memang kita akan kesulitan juga Menangkap 3 orang ini Sementara kita dihadapkan kasus-kasus lain Yang harus ditangani Menurut saya Secara manajemen Kepolisian ya Sebagaimana diatur dengan Perkap Nomor 412 dulu ya Sekarang 617 Itu sudah Sudah sesuai Mbak Karena mereka sudah bisa membuktikan Menangkap orang Kemudian Memberikan Apa Persangkaan kasus ya Persangkaan Ininya Apa namanya Kesalahannya Pasalnya Itu kemudian Sesuai dengan unsur-unsur Pidananya ini Sudah bisa dibuktikan Di pengadilan Jadi tidak keliru Kecuali kalau mereka Menetapkan 340 Tiba-tiba Jaksa Atau hakim Memutuskan 351 Mungkin ya Penganiayaan Nah itu mungkin Ada sesuatu yang boleh dikatakan Dalam manajemen Penyidikan ini Ada sesuatu yang keliru Kurang cermat Penyidiknya Tapi ini kan lengkap Dari mulai polisi Jaksa Sampai dengan hakim Itu tidak ada perubahan Sama sekali Berarti menurut saya Penilaian saya Mereka sudah berbuat Secara optimal Khususnya dari Sudut pandang saya Di penyidikan ya Proses penyidikan Bagaimana ada Suara-suara sumbang Di sana yang mengatakan Ada anak Petinggi tertentu Yang terlibat Dalam kasus ini Boleh-boleh saja Tapi kan polisi Tidak mungkin lah Namanya Melindungi Apalagi ini sudah Pak Kapori langsung kan Pak Kapori itu Sebagai pimpinan tertinggi Mengatakan Ini kasus atensif Harus diselesaikan Baris krim backup Baris krim backup Polda bergerak Dapat Nah kalau namanya Petinggi Polri itu kan Itu kan suara-suara Yang mungkin Orang iseng Atau gimana kan Kita gak bisa Polisi Mendasarkan kepada Suara-suara Yang tidak bisa Didukung dengan Data-data Atau objektivitas Ada yang mengatakan bahwa Ini katanya Melibatkan juga Anaknya Pala daerah kan Hati-hati loh Kita jangan bicara Tanpa ada bukti Karena di dalam Keterangan 38 orang tersangka Ini tidak ada Disebutkan itu Itu kan hanya Masyarakat ya Mungkin masyarakat Yang tidak mengerti Atau mungkin Masyarakat yang iseng lah Bicara begitu kan Tapi kan kita juga Tentunya tidak Menafikan itu Kita juga tentunya Bisa menjadi Bahan informasi Kalau tidak ada Ya kita tidak Lakukan upaya Untuk tindak lanjutnya Ini juga cukup menarik Ini kan semua Menjadi perhatian Karena di luar sana Begitu kencang sekali Suara dari masyarakat Dan rasa ingin tahu Dari masyarakat Soal Sudirman lah Yang sampai sekarang Dia tidak mengakui Bahwa ia terlibat Dalam hal tersebut Dan tidak mengenal Dengan korban Begitu Dengan Saka lah juga Demikian Seperti itu pak Bagaimana ini Merespon bahwa Mereka sudah Nyata-nyata Mengatakan tidak Terlibat Bahkan si Saka Mengatakan malam kejadian Ketika malam kejadian itu Ya berada di rumah Dan ada saksinya Itu kan katanya Saka Tapi kan dalam penyidikan kan Dalam proses penyidikan itu Kita mengumpulkan Bukti-bukti Kemudian kita membuat Kesimpulan Jadi dalam Pasus 184 Et1 Kuhab mengatakan Alat bukti itu Yang paling kuat adalah Keterangan daripada ahli Keterangan ahli apa Setelah dilakukan Ekhumasi Yaitu penggalian jenazah Kemudian disana Dilihat Ditemukan ada Tusukan Penyebab kematian apa Inilah yang mempunyai nilai Paling tinggi Sehingga hakim pun Akan menilai Betapa sadisnya Orang yang melakukan ini Sehingga dengan Kayakannya itu Menjatuhkan hukuman optimal Yang kedua adalah Masalah Surat Atau alat bukti Yang ditemukan Barang bukti Yang paling rendah ini adalah Keterangan terdakwa Sehingga keterangan terdakwa Boleh-boleh saja Dia tidak melakukan Tapi kan Jangan Jangan dibilang Di proses penyidikannya Kemudian Di penuntutan Mereka percaya Kemudian hakim memutuskan Atas dasar Keterangan Ataupun Hasil penyidikan Saya kira enggak lah Masing-masing itu Sudah mempunyai Ruang Untuk Istilahnya Apa ya Eksklusifitasnya Baik di penyidikan Maupun di Peradilan Jadi enggak mungkin Namanya dari sini A Sampai sini A Belum tentu Pak ini biar masyarakat Juga enggak salah paham Apakah memang Sesuatu yang Lumrah Sesuatu yang Sasah aja Sesuatu yang wajar Ketika Berada dalam Proses pemeriksaan Para tersangka itu Mendapatkan Intimidasi Ataupun tekanan Secara fisik Saya tidak bisa Mengatakan Itu ada Tapi saya juga Tidak bisa mengatakan Itu enggak ada Ya Karena yang paling tahu Adalah Para tersangka Dan para pemeriksa Tetapi kita kan punya Undang-undang Yang melindungi Masih apakah tersangka Maupun juga Ada undang-undang Yang akan Dikenakan sanksi Kepada para penyidik Yang melanggar Yaitu kode etik Ya Nah sekarang Kalau kita lihat Kalau orang itu Diperiksa Apakah saudara Dalam keadaan Sehat atau tidak Dia mengatakan Tidak Dia enggak usah Ngomong Diam aja Tapi Saka ketika ditangkap Ketika pertama kali Ditangkap oleh Abar berwajib Dia bertanya Salah saya apa Saya enggak dijawab Sama sekali Apakah itu Sah-sah aja Atau mungkin ada hak Yang tercederai Di sana Nah inilah Saya ingin Supaya masyarakat juga Jangan mudah percaya Dengan pendapat orang Bisa saja Dia ngomong betul Tapi bisa saja Dia ngomong Karena sudah bebas Kan kita enggak tahu Oke ini kita dengar dulu ya Statementnya Saka Beberapa hari yang lalu Nanti dapat kami informasinya Kepada Anda Pemirsa Ada pernyataan dari Saka Pak ketika diwawancara Juga oleh program lain Di TV One Mengenai Kesaksiannya Ketika bagaimana Ia ditangkap Kemudian apa yang Ia alami Ketika proses Pemeriksaan Oleh pihak berwajib Dan bagaimana Akhirnya Ia dinyatakan Keluar Dari penjara Karena pada saat itu Ia ditangkap Kalau enggak salah Masih usia 15 tahun Dan tidak dihukum Maksimal Karena masih anak-anak Berikut kita dengarkan dulu Pemirsa Pernyataan dari Saka Tata berikut ini Bersalah sama sekali Kenapa Saka Mau menerima hukuman itu Kenapa Saka Mau sampai Dijebloskan ke penjara Karena terpaksa Saya waktu Ditangkap Saya dipukulin Sama polisi Diinjak-injak Disiksa Disetrum Walaupun saya Dikasih makan Dikasih makan Kayak binatang Dilempar Nasi Ke lantai Nasi itu Acak-acakan Di lantai Suruh dimakan Kalau enggak dimakan Dibukulin lagi Yang melakukannya Siapa Saka? Polisi Forestat Serbon Dan sampai Suruh minum Yang satu liter Suruh minum Semua-semuanya Yang ada disitu Termasuk Saya dan teman-teman Saya juga Silahkan Pak Ito Lihat ekspresi Dari Saka Tampaknya Dia sangat marah Sangat kecewa sekali Dengan apa yang telah Menimpanya Pak Ito Itu sasa saja Seseorang itu Menyampaikan sesuatu Dimana dia sudah bebas Dan itu Bisa saja terjadi Tapi Kemungkinan tidak terjadi Juga besar tentunya Kalau terjadi Saya kok ragu ya Kenapa? Tadi saya sampaikan Setiap anggota yang melakukan penyiksaan Dan dapat dibuktikan orangnya Sudah pasti dia akan kena Kode etik ya Diatur dalam pasal Kode etik Polri ya Pasti kena Kenapa waktu itu Istilahnya tidak dilakukan Apa namanya Komplain ya Nah sekarang kita lihat Kalau seseorang ditangkap Kita coba lihat di film-film lah Sekarang ya Yang di Televisi kan mengatakan bahwa Sesuai dengan undang-undang Anda saya tangkap Tapi tidak dikatakan dulu kan Bahwa kamu ditangkap Karena berdasarkan undang-undang Pasal sekian Kita kan belum Baru mengumpulkan bukti-bukti Setelah mereka dibawa Ketempat Kepores Ataupun Kesatuan Keposian Setempat Barulah dia Diinterogasi Atau dia diminta Keterangan Dikaitkan dengan Saksi-saksi lain Yang mungkin sudah ada di sana Jadi saya kira mungkin Prosedur ini yang Kurang difahami oleh masyarakat Bukan saya membela Polri Tapi saya bicara secara normatif Yang saya alami demikian Normanya demikian Karena yang paling tahu Ini adalah penyidik Yang paling tahu adalah Mereka pelakunya Tapi manakala Hukum Itu kemudian Jatuh kepada Mereka Karena perbuatannya Dianggap memenuhi Unsur pidana Yang disangkakan Yaitu Sistem hukum kita Oke Ini semua Pidana Ini kan dijatuhkan Hukuman 340 KUHP ya Pak Ya Pembunuhan berencana Tapi disitu Kita mendengar juga Ada unsur Dugaan Terjadinya Pemerkosaan Nah Kita bahas Mengenai poin ini Pemirsa Mengenai pemerkosaan Yang dialami oleh korban Sesaat lagi Tetaplah di One on One Hukum Pemakers Sesaat lagi Terima kasih sudah menonton!